7 Amalan Pelancar Rezeki Semoga sudah subscribe untuk melancarkan rezekinya berkah dan juga melimpah Amin 1. Taqwa dan Tawakal Ketika sedang memiliki keinginan atau hajat, umat islam harus memiliki taqwa untuk melengkapi usaha dan doa setelah semua dilakukan diwajibkan baginya untuk bertawakal menerima kenyataan atas hasil yang sudah didapat yakinlah bahwa segala sesuatu terjadi itu atas kehendaknya dan semata-mata demi kebaikan dirinya sendiri 2. Memperbanyak Istighfar Manusia adalah makhluk yang tidak lepas dari dosa baik dosa berat maupun ringan sebagai umat islam dianjurkan untuk segera meminta ampun dan berjanji tidak mengulanginya mohon ampunlah kepada Tuhanmu sesungguhnya dia adalah maha pengampun desa dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakan harta dan anak-anakmu dan menggadakan untukmu kebun-kebun dan menggadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai Quran Surat Nuh Ayat 10-12 3. Melakukan Solat Duha Rasulullah SAW bersabda Hai anak Adam tunaikanlah kewajibanmu untukku yaitu solat empat rakat pada pagi hari niscaya aku akan mencukupi sepanjang harimu hadis duit Ahmad mengawali dari sebuah rutinitas dengan solat duha juga merupakan bentuk upaya meminta pertolongan kepadanya untuk memudahkan ikhtiar dan usaha yang dilakukan 4. Rutin bersedekah dalam Surat Al-Tawbad Ayat 103 dijelaskan bahwasannya di dalam harta orang kaya ada yang merupakan hak untuk orang-orang tidak mampu itu mengapa bersedekah merupakan amalan yang sangat dianjurkan perumpamaan nabka yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menabkakan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir pada tiap-tiap bulir 100 biji Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikendaki dan Allah mahaluwa sekarnianya lagi maha mengetahui Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 261 5. Berbakti kepada orang tua berbakti kepada orang tua merupakan amalan pembuka rezeki yang penting Rasulullah salam salam bersabda barang siapa yang berbakti kepada orang tuanya dia akan memperoleh keberuntungan yang besar dan Allah akan menambahkan umurnya hadis hadis 6. Selalu bersyukur Allah berfirman dan ingatlah tatkala Tuhan memaklumkan sesungguhnya juga kamu bersyukur maka aku pasti tambah kenikmatan kepadamu dan jika kamu mengingat dirikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedi Quran Surah Ibrahim Ayat 7 7. Membaca Al-Quran Al-Quran merupakan kita padaman dalam menjalani kehidupan bagi umat muslim dalam ajaran islam membaca Al-Quran akan mendatangkan banyak pahala itu mengapa membaca Al-Quran juga merupakan salah satu amalan pembuka rezeki khususnya Surat Al-Waqiyah Rasulullah salam bersabda barang siapa yang membaca Surat Al-Waqiyah setiap malam maka kemiskinan tidak akan menimpannya untuk selamanya hadis Surat Bukhari